Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara saya akan membahas tentang Deutrokanonika Karena saya dikirimin pertanyaan-pertanyaan Yang kurang lebih itu dia sangat yakin bahwa Teritunggal itu ada di dalam kitab ya Kitab mereka bukan Alkitab ya Itu disebut Deutrokanonika Mereka mengimani Teritunggal Maha Kudus itu ada di Deutrokanonika Jadi cerita kita Deutrokanonika ya Apa ya kitab-kitab buatan manusia ya Deutrokanonika itu ada sembilan ya Kitab Tobit Tobit Yudit Makabe 1 Makabe 2 Kebijaksanaan Salomo Yesus bin Sirah Dan Baruktu 234567 Masih 7 ya sebentar ya Masih kurang ini ya Sebentar ya Supaya komplit coba Ya jadi Tobit Yudit ya Baru 7 Itu disitu terdapat yang disebut Teritunggal Ya jadi kita gak bisa salahin Kalau Katolik mengatakan bahwa Tadi sampai itu terus ada Esther ya Esther ya Esther dan Kitab Daniel ya Ya Tobit Yudit Makabe 1 Makabe 2 Kebijaksanaan Salomo Yesus bin Sirah Kemudian Kitab Baruk Kemudian ada lagi Daniel Tambahan Daniel Dan Satu lagi ya tadi ya Ya jadi Sembilan lah ya Ada sembilan Sehingga Kitabnya Orang Katolik Dan Orang Katolik Itu ada 75 Kalau Kitabnya Kristen Murni dan Konsekuen Itu 66 66 tambah 9 75 Makanya jangan 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 heran Kalau Orang-orang Katolik Mengatakan Ada Teritunggal Maha Kudus Itu ada Dimana Ya di Kitab Deutro Kanonica Di Kitab Fulgata Esther Dan lain sebagainya Itu ada Teritunggal Maha Kudus Itu Kitab Dari mana Itu Kitab Karangan Ya Karangan doang ya Itu bukan Bukan Alkitab Yang Murni dan Konsekuen Kalau Alkitab Murni dan Konsekuen Itu 66 Kitab Ya Saya ulangi Alkitab yang Murni Dan Konsekuen Itu 66 Di situ tidak ada Teritunggal Tidak ada Apalagi Teritunggal Maha Kudus Tidak ada Lalu Katolik Memunculkan Deutro Kanonica Jadi Bapak Ibu Saudara Supaya Bapak Ibu Saudara Itu ngerti ya Katolik itu Kenapa mereka Teritunggal Maha Kudus Melulu Itu karena Dari Deutro Kanonica Mereka Kitabnya Bukan seperti Alkitab Yang Yang orang Kristen Pegang Alkitab LAI 66 Kitab Dia punya Kitab Tambahan Jumlahnya 9 Ortodok Lebih lagi Tambah lagi 10 lagi Ortodok itu Kitabnya 85 Kalau Katolik Roma Itu Kitabnya 75 Ini biar semua Tahu ya Bapak Ibu Saudara Jadi Anda Jangan ngotot Di tempat kami Ada Teritunggal Maha Kudus Ya Itu dari Kitab Deutro Kanonica Tambahan Ya Tambahin Sendirilah Begitulah Ya Sedangkan Alkitab Yang murni Dan konsekuen Yaitu Alkitab Kristen Terbitan United Bible Society Yang berdasar dari Naskah asli Ya Ibrani Yunani Ini asli Sli 100% Asli Sli Original Text Ya Itu di dalam United Bible Society Sedangkan yang di luaran Yang diterima oleh Katolik Oleh Protestan Itu adalah KW-nya Versi KW Itu Itu ada Disitu Alah Teritunggal Makanya ada Alah Segitiga Kalau Protestan Alahnya Segitiga Nah kalau Katolik Itu Teritunggal Maha Kudus Jadi kalau Anda Anda denger Ada denger-denger orang Teritunggal Maha Kudus Itu Katolik Sama Ortodok Kalau Segitiga Itu Protestan And the Gang Ya Kalau Kristen Satu Alah Kristen Itu satu Punya nama Yesus Jadi Bapak Ibu Saudara Anda Yang sering Mendengar Oh Teritunggal Itu Maha Kudus Itu Itu dari Deutro Kanonika Sembilan Kitab tambahan Yang diyakini oleh Katolik Roma Maupun Tambah lagi Sepuluh Kitab tambahan Yang diyakini oleh Ortodok Jadi kalau Anda denger Orang Katolik Sama orang Ortodok Katolik itu Apa Kitabnya Tujuh lima Ortodok itu Kitabnya Lapan Lima Sedangkan Kristen Sejati Murni Konsekuen Kitabnya Enam puluh Enam Kelir sekarang Di dalam Alkitab yang Murni dan Konsekuen Tidak ada Teritunggal Tidak ada Teritunggal Maha Kudus Tidak ada Alah Segitiga Tetapi di Orang-orang Protestan Ada Alah Segitiga Orang Katolik Dan Ortodok Ada Teritunggal Maha Kudus Nah sekarang Klir Anda sekarang Tahu Dari mana Sumbernya Oh Teritunggal Maha Kudus Itu dari Deutrokanonika Ya Betul Jadi kalau Anda Debat nih Di forum Teritunggal Maha Kudus Salah itu Deutrokanonika Itu kitab tambahan Ya Yang jumlahnya Sembilan Jadi Enam-enam Ini yang Asli Murni Konsekuen Alkitab Kristen Kitab suci Itu yang disebut Kitab suci Satu-satunya Kitab suci Di Jagad Raya Adalah Alkitabnya Orang Kristen Enam puluh Kitab Lalu Ditambahin Sembilan Kitab Itu diakini Oleh Katolik Makanya Katolik Ada Teritunggal Maha Kudus Ada penyembahan Terhadap Maria Dan lain sebagainya Ada Dan lain sebagainya Yang Anda lihat Katolik itu Kemudian Protestan Protestan itu Juga sama Kitabnya Apakah Cuman Enam-enam Enggak Mereka ada Kitab satu lemari Yang disebut dengan Teologi Teologi itu Punyanya Punyanya Protestan And the Gang Protestan And the Gang Kesini Protestan Karismatik Pentecostal Mormon Advent Itu punya Buku-buku Teologi Itu Dijadikan Kitab Oleh mereka Makanya Disitu ada Allah Segitiga Penyembah Allah Segitiga Kan penyembah Iblis Ya Jadi Anda Sekarang tahu Oh Tahu Pak Jadi Allah Segitiga Itu produk Teologi Kalau Tritunggal Maha Kudus Dari Deutro Kanonika Claire Jadilah Orang Kristen Sejati Alkitab Ya Alkitabnya Ada 66 66 Kitab Kristen Sejati Alkitab Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Bukan dari Kemarin Bukan dari Besok Tetapi dari Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama-lamanya Claire Jadi saya Sudah Menjelaskan Tentang Deutro Kanonika Dan tentang Teologi Jadilah Tetap Orang Kristen Sejati Segala Hormat Kemulia Anto Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Haleluya Amin